Intro Keberadaan jembatan penyeberangan orang, JPO, di Jakarta nampaknya tak lagi sesuai fungsinya. Tak sedikit jembatan penyeberangan dimanfaatkan para pedagang kaki lima untuk menggelar dagangannya. Intro Meski sudah sering dilakukan penertiban oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, namun para pedagang itu akan kembali menggelar lapaknya di jembatan penyeberangan. Kondisi ini tentu dikeluhkan warga yang biasa menggunakan jembatan penyeberangan. Mereka merasa terganggu dengan ulah pedagang yang kerap menyita sebagian ruang di jembatan penyeberangan, sehingga tak ada lagi rasa nyaman bagi warga yang melintas di jembatan penyeberangan. Mereka tak lagi memiliki ruang untuk laluasa berjalan. Jalan itu agak sulit gitu. Yang kalau misalkan mau jalan itu kayak yang dempetan ama yang jualan itu susah. Udah ada yang jongkok atau apalah, kita mau lewat pun agak susah gitu. Kalau bisa sih ditertibin lagi lah, jangan kayak gitu. Menurut saya sih jadi susah ya lewatnya, karena kan saya juga sering lewat sini. Menurut saya pemerintah mudah-mudahan tolonglah mereka itu jangan jualan lagi di sini, biar kita lewatnya lebih leluasa. Ulah pedagang kaki lima ini membuat kondisi jembatan penyeberangan semakin semeraut. Selain menggelarnya di lantai, kadang pedagang juga menggantung dagangan mereka di pagar jembatan. Pemandangan di jembatan penyeberangan pun menjadi kotor dan tak terawat. Dari Jakarta, Desi Wujayanti, Syahrul Anwar, Kantor Berita Antara, Muartaka.